Boleh kami ceritakan secara kronologisnya dulu bahwa pada hari Sabtu hari ini kami dari proses Mampang Perapatan mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan penamanan kegiatan onras dari Aliansi Cinta Tanah Air. Kami melaksanakan pengarahan atau lambun pati-pati kepada anggota pukul 8, terus selanjutnya pukul 9, Aliansi Cinta Tanah Air ini datang, terus kemudian melakukan orasi di gerbang pintu Deng Kemal bagian depan. Terus kemudian di saat kami fokus pengamanan kegiatan onras di depan, tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang tidak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Atas adanya informasi tersebut, kemudian kami langsung lari ke belakang untuk mengecek dan mengamankan lokasi yang di belakang, seperti ini. Artinya ini yang di dalam merasak masuk tanpa di pengetahuan? Jadi gini, kalau masa yang melakukan pengurusakan itu masuk, kami tidak tahu. Karena memang kegiatan di dalam apa, kami juga tidak tahu. Karena tidak ada pemberitahuan berbosek ataupun berbores terkait dengan kegiatan. Pada hari ini kami lebih fokus pada pengamanan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi cinta tanah air yang ada di Grand Kemang, gerbang depan. Alhamdulillah untuk kegiatan daripada unjuk rasa dari aliansi cinta tanah air ini, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Jadi berjalan dengan baik. Berarti itu orang yang berbeda ya? Orang yang berbeda dari kelompok yang melakukan unras di depan. Dan melakukan pengurusakan. Iya, betul. Pak Apolsek izin. Pak Apolsek, artinya penyelenggaran kegiatan dialog itu tanpa memberitahukan ke pihak polisi yang setempat atau seperti apa? Betul. Jadi setahu kami bahwa kegiatan apa yang ada di Grand Kemang itu tidak ada pemberitahuan ke kami, ke Polsek ataupun ke Polres. Kalau unrasnya sudah ada izin? Kalau unrasnya sudah, dan itu pun juga sudah terbit surat perintah kepada kami untuk melakukan pengamanan. Bang, yang dirusak apa aja sih di dalam ruangan itu? Saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan dan mendalam. Jumlah otika sendiri berapa banyak tadi, Bang? Pas masuk ke dalam itu? Kurang lebih, ya kurang lebih dilihat dari video tadi juga, kurang lebih sekitar 25 orang. Untuk saat ini, untuk para pelaku ini, apakah sudah dilakukan penjalan? Kami bersama dengan Satres Film Polres Metro Jakarta Selatan yang akan melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap pelaku daripada pengurusahaan tersebut.